Mam, I want makeup. You want to try? Oke, kamu mau sebagian? There we go. Nah. Masih di Alashat, episode spesial Farah dan Arman Queen. Yang berikut ini adalah episode Bengkulu saat Farah membuat roti keju manis dan Arman ikutan. Bukannya membantu, eh Arman malah asik sendiri dengan adonanya. Lucu deh, kita lihat yuk. What do you say? Oke, a little messy here ya. Kita bikin adonan telur yang baru meletus. No problem. You like that, you like that, huh? Saya mau bikin roti manis. Nah ini sebetulnya resep basic roti. Itu warna ungu. Oke, terigu, 500 gram. Kita tambahkan 75 gram gula pasir. Terus 25 gram susu bubuk. Ini biar dia gurih ya pemir saya. Satu bungkus ragi instan. Tambahkan juga satu sendok teh garam. Kita aduk rata dulu. Baru masukkan 2 butir telur. Ya sayangku. What happened? What happened? Oh jatoh ya. Kita tambahkan juga margarin. 75 gram ya. Terus airnya 300 cc. Oke. Nambahinnya sedikit-sedikit ya pemirsa. Karena kalau kebanyakan nanti adonannya terlalu lembut. Sedangkan kalau kurang adonannya keras. Jadi kalau nambahkan air untuk adonan roti itu bisa kita adjust. Oke, nanti kamu bisa bantu mami ngulenin adonan ya. Nah ini kita uleni terus pemirsa sampai dia kalis. Kurang lebih 10 sampai 15 menit. Mungkin lebih mudah kalau pemirsa taruh di atas meja seperti ini. Terus ya kita uleni. I want to make it. You want to try? Oke kamu mau sebagian? There we go. Nah. Nih kasih tepung seperti ini nih. Tuh. Tuh. Dikasih tepung biar gak lengket. Alright pemirsa. Jadi idea ini kita uleni terus sampai kalis. Kalau dia sudah kalis antara 10 sampai 15 menit. Taruh di mangkok. Kemudian ditutup dengan serbet atau plastik. Taruh di tempat yang hangat. Sampai dia naik dua kali lipat. Nah seperti ini nih pemirsa. Nah jadi dia udah naik dua kali lipat. Tinggal kita bentuk ya. Jadi caranya kita ambil adonannya sebagian. You want it? Sure bentar ya sayangku ya. Nih kamu mau adonan yang ini? Ya jadi sekarang adonannya tinggal kita bentuk. Ini saya mau bikin yang roti kepang. Nah sekarang ini mau saya bagi tiga. Seperti ini. Terus kita kepang deh. Just like this. Kita ulang lagi. Seperti ini. Terigunya terbang. Jangan punya aku mami. Iya. Tapi yang kamu warna-warni. Ini kepangnya kayak kepang rambut ya pemirsa ya. All right. Jadi ini rotinya sekarang. Kita biarin proof. Proof itu biar dia naik lagi. Baru nanti atasnya kita kasih topping keju sama sugar. All right pemirsa. Ini rotinya sudah bisa dikasih topping ya. Jadi biar toppingnya menempel. Kita pisahkan putih telur sama kuning telur. Atau kalau mau pakai. Let's use this. Soalnya nanti kan gak kelihatan juga. Ini kita koncok ringan. Oh bless you. Bless you. Wow. Jangan bersihnya di roti mami dong. Siapa yang suka kiwi? Oke boleh boleh. Boleh boleh boleh. Bentar ya mami pakai dulu sebentar. Ya. Keju. Kita taruh seperti ini. Terus sekarang kita kasih gula ya. Seperti ini. Jadi ini keju manis namanya. Kita panggang di oven. Suhunya 180 derajat celcius. Atau 200 juga bisa. Kita panggang sampai matang. Lebih 15 menit. Wow. Lihat tuh adonan apa yang kamu bikin itu sayang. Siapa yang suka? Orange. Kiwi. Orange apa kiwi? Orange. All right. Rotinya udah mateng loh pemirsa. Oh. Beautiful. Look at mami's bread. Yeah. I know you like them. So nice and beautiful. Okay this is still hot. Jadi kita taruh di piring. Seperti ini. Wow. You are doing a good job. Making a mess. Aku suka sekali loh kalau di rumah masak. Ada sous chef ada yang bantuin. Walaupun dia bantuin ngacau. But it's so beautiful. Apa itu? Kamu coba takut-takutin mami. This is it. Roti keju mainis ala Chef Mummy Queen. And... And... Hey and who? I love you.